It's Moji Hai hai hai, good morning Bestie, happy Friday, seneng ya sudah ada di penghujung weekdays hari ini. Tapi pastinya makin seneng nih karena aku akan kasih banyak informasi terkini seputar selebriti pastinya hanya di bisik pagi bersama aku Anura Biometa. Oke deh langsung aja yang pertama datang kabar dari Fandi Christian. Usai isu selingkuhnya yang terlihat makin sering quality time bareng istri dan anaknya nih Bestie. Nah gitu dong ya Bestie, kan adem kita ngeliatnya. Lalu ada juga Oki Agustina yang siapkan gugatan cerai ke sang suaminya nih Bestie. Waduh-waduh langsung aja kita lihat beritanya seperti apa sih Bestie? Kembali lagi di Bisik Pagi bersama aku Anura Biometa. Kali ini datang kabar dari Ken Halilintar yang menjadi spotlight menculang lahirannya Aurelo Bestie. Aduh ada apa ya sama keluarga ini? Dan selanjutnya ada kabar dari Nadine Chandrawinata yang komit nih untuk mengolah sampah di kehidupannya sehari-hari. Aduh jiwa pedul lingkungannya emang gak perlu diragukan lagi ya Nadine ini? Buat Bestie Foli Mania jangan lupa hari ini menyaksikan pertandingan Li Foli Divisi Utama. Sektor Putri Antara Karisma Premium berhadapan dengan BIN O2C di jam 3 lewat 30 sore. Dan dilanjutkan Sektor Putri TNI AU berhadapan dengan TNI AL di jam 6 lewat 30 sore nanti. Pastinya hanya di Moji dan di Video. Bestie K-Pop Lovers aku punya segudang kabar gembira nih dari dunia K-Pop. Nah yang pertama telah rilis nih detail tiketing Golden Disc Award 2024 di Jakarta nanti. Wah 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 semoga harganya masih terjangkau ya Bestie biar kita bisa nonton sama-sama. Dan di berita gembira berikutnya ada konfirmasi bahwa drama My Dearest akan bonusin 1 episode tambahan loh kali ini. Wah asik ya untung aja dibonusin ya Bestie lumayan kan untuk ngobatin kangennya kalian. Hari ini ada berita-berita viral apa ya Bestie? Nah siapa yang tahu nih kalau ternyata Gunung Padang di daerah Cianjur bisa jadi piramida tertinggi di dunia loh. Wow keren banget kan? Tapi tahu gak sih Bestie kalau pelatih Ecuador sempat terkejut saat mengetahui dan melihat Stadion Gelora Bung Tomo yang berdiri kokoh di tengah sawah. Wah meskipun di tengah sawah tapi keren kan untuk persiapan Stadion ini bukan main loh. Yuk Bestie depo lama-lama langsung aja kita sikat beritanya seperti apa nih. Bestie-Bestie aku yuk mari kita memulai hari ini dengan gelak tawa karena aku akan kasih kalian beragam klip viral yang pastinya lucu bikin pagi kalian makin komplit nih. Pertama-tama ada klip orang masak yang ingin balik telur ala chef tapi malah gagal nih Bestie. Aduh kasian ya. Lalu ada juga kelakuan kucing putih yang baretin mobil pakai cakarannya. Aduh kelakuan kucing-kucing ini sih kadang bikin pengen olus-olus dada aja ya Bestie. Ya ampun Bestie kayaknya baru aja kita ngobrol santai. Eh tiba-tiba gak berasa ya udah di ujung acara. Tapi jangan kemana-mana dulu ya karena aku akan kasih music video keren dari Sujin spesial banget hanya untuk kamu. Dan buat kalian yang masih pengen tau info hangat lainnya jangan lupa untuk terus menyaksikan Bisik Pagi setiap hari jam 10 pagi. Tentunya hanya di Moji seru banget. Bye-bye Bestie! It's Moji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!